Intro Penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah dari hari ke harinya. Masih data dari laman Worldometers, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebaik 47,8 juta kasus hingga Rabu 4 November 2020 pagi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34,3 juta pasien telah sembuh dan 1,2 juta orang meninggal dunia. Jepang mencatat 490 kasus baru COVID-19 pada Senin 2 Oktober. Hal itu diumumkan oleh Kementerian Kesehatan menandai pertama kalinya Jepang melaporkan kurang dari 500 kasus sejak 26 Oktober. Melansir CNN, selasa 3 November 2020, penambahan kasus pada Senin membuat jumlah total kasus COVID-19 di Jepang menjadi 102.993. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah infeksi harian di Jepang telah berada di bawah 1.000 per hari sejak 21 Agustus. Sementara itu, berdasarkan data yang sama, 93.383 dari orang-orang yang terinfeksi telah pulih kembali, tetapi 163 pasien masih dalam kondisi serius. Masih dari sumber yang sama, negara bagian Victoria di Australia mencatat hari keempat berturut-turut dengan nol kasus, menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan negara bagian tersebut. Dengan kata lain, menjadikan rata-rata infeksi baru harian selama seminggu menjadi hanya 1,9. Hal ini sangat kontras dengan apa yang terjadi di Melbourne ketika lebih dari 700 orang setiap hari didiagnosis dengan virus dalam epidemi lokal yang menyebar dengan cepat. Tetapi setelah penguncian ketat yang membuat jam malam diberlakukan dan pertemuan publik dibatasi, jumlah infeksi baru mengalami penurunan. Pembatasan di Melbourne kini telah dilonggarkan. Pada Sabtu 31 Oktober, Australia mendaftarkan hari pertamanya tanpa kasus virus corona dimanapun di negara itu sejak Juni. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berharap dapat mendistribusikan hingga 2 miliar dosis vaksin melawan virus corona di seluruh dunia sebelum akhir 2021 dalam kerangka mekanisme COVAX. Hal itu diungkapkan oleh perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia di Rusia, Melitovich Novich, kepada TES. Hanya saja masih terlalu dini untuk memperkirakan kapan dunia dapat kembali ke kehidupan normal sebelum ada pandemi virus corona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!